Nah ini was nih Jangan salah lagi ya Oh kan kayak close dia guys Dia kayak close coy Sumpah Oke dia kayak close coy Tapi speednya kurang anjir Aduh speednya kurang banget sih menurut gue guys Beda banget kalo gue tuh pake close ya Beda banget kalo gue tuh pake close coy Guys What's up Back again lagi bareng gue kali ini guys Dan di video kali ini Kita akan mencoba mereview pemain lagi Dan kali ini Gue amat sangat excited coy Kenapa gue bilang gue sangat amat excited Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe ya Di bawah ini ada lonceng dan tombol subscribe Dan terakhir jangan lupa untuk follow instagram gue Yang ada di samping nanti akan gue taro Ya gimana atau kenapa gue Ngerasa gue tuh terlalu excited Gue untuk kali ini coy Karena akhirnya gue mendapatkan salah satu pemain Yang dari Indonesia Coy Ini mungkin sulit banget didapatkan Dan ini gue kemarin hoki Akhirnya ada yang ngejual dan masuk ke dalam gue Yang sekarang menjadi 15.700.000 Dan kali ini adalah nama pemainnya adalah Wals Dan gue gak tau kenapa dia tuh bisa masuk ke Indonesia Dan gue juga gak tau kalo dia ini adalah salah satu pemain dari tim Indonesia Dan kali ini mungkin kita bakal review dari si Sandy Wals tersebut ya temen temen Jadi kita bakal cek juga ke market Buat kalian yang gak tau ya pemainnya nih Gue bakal bantu kalian untuk mencari pemain ini Ini jujur ya pemainnya tuh sangat amat susah dicari Dan pemainnya ini Susah banget untuk dijual ya Karena banyak banget yang beli coy Dan kemarin Itu hampir 99 pemain yang beli Dan kali ini juga ada yang beli 21, 15, dan 4 Tapi ini udah susah banget untuk dicari coy Ini belum tentu bener bener very very gue dapet coy ya Dan ini gue bener bener hoki Ngedapetin si Wals coy Damn Oke kita bakal langsung review aja temen temen Dan kita akan langsung coba aja di division rival Seperti biasa di head to head ya Dan dia di posisi RB temen temen ya Jadi ini gue menggantikan pemain gue yang satunya itu adalah Roberto Carlos Gila ini Gue termasuk gue kaget ya guys Gue kaget karena Ngedapetin pemain Indonesia Dan gue bisa nge-review pemain Indonesia ini coy Di konten kali ini ya Dan kira-kira performanya bagaimana Gue kurang tau dan kita akan coba liat di dalam game kali ini coy Oke Wow Pemainnya udah hampir hijau semua guys ya Oke pemainnya udah hampir hijau semua cuy Wow Pemainnya udah hampir hijau semua cuy Sumpah Oke Ini gue pasti agak ngelag ya guys ya Seperti biasa Pasih gak Oke Oke Wiss Oke Wals kegocek anjir Oke dari sini Seperti biasa di sini Itu sebagai CB Memang bagus coy Ini gara-gara ngelag ya Ini gara-gara ngelag aja nih Oke kita akan coba lagi guys Oh dia pake kostik ya Wow Oke Next kita akan Lanjut lagi temen-temen Ini gue bakal coba Gue cek ya Ah Van Dejik dapet cuy Seperti biasa Rivaldo Aduh Oke Let's go guys Wah Sumpah guys Van Dejik gue kartu kuning Anjir Oke Oke Ini Rivaldo ya Kita akan go cek Ke Biragi guys Apakah Biragi kali ini akan jebulin bola Oke Uh 1-0 Satu sama kali ini Gue bantai pake Biragi coy Damn Oke gue bakal coba nyari momentum Gimana caranya supaya si Walsh ini bisa nyetak goal ya guys ya Dan kita bakal liat memang performa dari si Walsh tersebut Ya disini sebenernya gue tidak merekomendasikan untuk membeli dia sih sebenernya Cuman Disini tuh karena Gimana ya Dia tuh ada Apa Gue dapet pemain Indonesia coy Nah Yang gue disini tuh yang gue appreciate banget gue dapet pemain Indonesia coy Nah Rui Costa ya kan Gue cek lagi Nah ini dapet nih Momentum Walsh nih Gue gak tau nih Dia Oh gue ceknya begitu dia Gue ceknya begitu ya Oke Oke Gue ceknya begitu ternyata guys Si Walsh gue ceknya begitu ya Agak susah sih Eh kenapa gue cover kesitu Ah Oke Santai guys Santai Santai Balik lagi guys Gue Karena disini gue balik lagi Gue fokus sama si Kostiknya coy Bisa aja gue pake pemain lain sebenernya ya Cuman disini Kita bakal liat si Kostik ya Susah Susah guys ya Ini yang menjadi masalah Kalo kita tuh Nge-review pemain coy Gak langsung bisa coy Apalagi disini kan gue harus fokus ke satu hal ya Jadi gue gak bisa pake semua pemain gue tuh secara Gampang-gampang banget gitu loh Oke Satu dua ya Tapi balik lagi temen-temen Disini gue gak penting untuk gue menang atau kayak gimana ya Gue disini cuman fokus untuk Nge-review si Kostik aja coy Eh Kostik lagi Si ini coy Si Walsh ya Dapet gak si Walsh Ah Messi lagi Nah ini dia guys Ini yang gue bilang coy Susah coy Nah ini Walsh Tapi Kampret ke Ronaldinho lagi coy Ah elah Oke gak apa-apa Kalem-kalem Oke Ah kan Gak koper coy Ke Walshnya Ini guys Makanya sulitnya Kita tuh menjadi konten kreator Yang suka review-review Kemain Nah ini dapet nih Messi lagi Messi lagi guys Ini sulitnya nih Susah banget gue dapet momentum si Wals coy Goal You say man Kalo gue gak fokus sama satu pemain Itu goal coy Masa gue fokusnya itu yang jadi masalah coy Oke kita bakal coba ya Oke Dwi Costa Oke nice It's okay guys Juga sama kita Damn 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 Kayaknya dia tau gue sih guys Makanya dari tadi gue di emote-emotein mulu Oke Sumpah kita coba cari ya Mana sih Walshnya Nah ini Walshnya Jangan salah lagi ya Oh kan kayak close dia guys Dia kayak close coy Sumpah Oke dia kayak close coy Tapi speednya kurang anjir Aduh speednya kurang banget sih menurut gue guys Beda banget kalo gue tuh pake close ya Beda banget kalo gue tuh pake close coy Speednya kurang Terus Untuk ini juga kurang sih menurut gue coy Kayaknya ya Kita coba dulu deh Dapet gak sih Wah susah guys Tiga sama Cuman susah banget ya Speednya kurang Terus untuk defendingnya kurang Sebenernya Walshnya agak banyak kurangnya sih guys Cuman disini gue review karena dia Pemain Indonesia aja coy Beda banget sama kayak close Rivaldo Neymar JR Messi gitu ya Griezmann Jujur sih guys Gue ngerasa kurang aja Ah Tuh kan Tabar ya Tuh speednya kurang guys Bener-bener kurang Sebagai RB Yang gue biasa pake Roberto Carlos Kurang coy Cuman karena dia Apa namanya Kebangsaan Indonesia aja coy Makanya yang jadi mahal tuh disitu coy Wah Tiga sama guys ya Cuman Sebenernya disini menurut gue Walshnya kurang ya Walshnya kurang menurut gue coy Walshnya menurut gue kurang Dan Jauh banget sama Memang gue pake si Roberto Carlos ya Roberto Carlos itu kan LB ya sebenernya Cuman Disini menurut gue Memang dia tuh kurang coy Kurang Balik lagi ya Dia kurang dan Saran gue kira-kira Walsh gak sih Untuk Walsh sekarang ini Menurut gue Walsh-walsh aja Untuk kalian beli ya Cuman Balik lagi guys Walsh ini Lu Lu invest aja Lu boleh invest Karena gue yakin Walsh ini untuk Beberapa bulan ke depan Ini bakal bener-bener Amat tinggi banget coy Jadi buat kalian Kalau yang pengen beli Walsh Sebagai untuk pemain inti Menurut gue jangan Kalian cari RB yang bagus Tapi kalau kalian Menggunakan Walsh ini Untuk hal yang lain Sebagai invest Supaya kalian bisa Mendapatkan duit Yang lebih banyak Saran gue boleh banget Kalau kalian punya uang dingin ya Untuk Si Walsh sekarang ini Dan BTW Walsh sekarang ini Lagi di harga 15.700.000 Jadi Menurut gue Boleh-boleh aja Si Walsh ini Lu beli sebagai invest Dan nanti Kalau harganya udah Up banget Saran gue ya Kalian jual Ini kalian bisa Lihat sendiri Walsh yang dari Harga awalnya 2 juta Dia bisa Sampai ke 13.800.000 Dan sekarang Itu ada Di angka 16 juta Lebih coy Next time Kita akan coba Untuk review Si Tanavaro juga ya Tapi The next content Dan thank you banget Buat kalian semua Yang udah meramaikan Content gue hari ini Thank you yang udah Mengikuti gue Dan thank you yang udah Subscribe dan like Kita akan ketemu Di next content Selanjutnya See you Bye-bye Gue just a stand Peace out Bye-bye guys